Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Perdana Menteri membidas Muhyiddin Yassin dakwaan cuai, isu projek cari gali. Datu Sri Anwar Ibrahim membidas kenyataan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mendakwanya cuai mengeluarkan kenyataan berhubung projek cari gali Petronas di Laut Cina Selatan di Dewan Rakyat. Beliau mengesyaki pengurusi Perikatan Nasional PN itu tidak membaca kenyataan penuhnya berhubung perkara tersebut sambil membuat andaian sendiri. Muhyiddin tak baca kenyataan itu, yang mana saya cakap kita akan teruskan projek cari gali Petronas itu nokta. Tak ada langsung saya sebut nak tolak ansur dengan kerajaan China dan saya sampaikan mesej ini kepada pemimpin kerajaan China yang beliau yaitu Muhyiddin Yassin tidak disampaikan ketika menjadi Perdana Menteri katanya dalam sidang akhbar. Muhyiddin Yassin pada Kamis mendakwa Anwar Ibrahim yang mengeluarkan kenyataan kerajaan akan berbincang dengan kerajaan China berhubung projek cari gali di kawasan yang dikatakan berdepan pertindihan tuntutan antara kedua-dua negara. Menurutnya, Anwar Ibrahim tidak sepatutnya berkata demikian sebagai seorang Perdana Menteri kerana dikuatiri akan memberikan implikasi seolah-olah memperakui tuntutan China terhadap kawasan yang sudah sah merupakan wilayah Malaysia. Dalam pada itu, Anwar Ibrahim menjelaskan kerajaan akan membuat perbincangan dengan kerajaan China berhubung kawasan pertindihan seperti yang didakwa kerajaan negara tersebut. Kerajaan China cakap ada kawasan projek itu dibuat di kawasan bertindi dan kalau kawasan di kawasan bertindi kita kerajaan Malaysia dan kerajaan China, bincanglah. Kerajaan China tidak menghalang kita dan minta kita tangguhkan projek di kawasan yang dibuat dalam Malaysia. Jadi percanggahan apa yang kita hendak kompromi, tegas Anwar. Terima kasih kerana menonton.